Halo semuanya, kembali lagi di channel Jepa Beauty Video kali ini Jepa Beauty akan membuat lulur recikan yang hasilnya 2 kali lebih bagus dari lulur yang biasanya kita gunakan Kalau kalian ingin tahu caranya, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip agar tidak ketinggalan step by stepnya Jadi bahan yang pertama adalah lulur, disini saya menggunakan lulur Bali yang parian milk Kalian bisa menggunakan lulur apa saja sesuai kesukaan kalian Yang kedua yaitu air mawar, sekarang saya menggunakan air mawar dari pipa kosmetik Kalian bisa menggunakan air mawar apa saja sesuai kesukaan kalian atau yang cocok dengan tubuh kalian Yang ketiga yaitu tepung beras Kepung beras ini saya menggunakan merek rose brand Atau kalian bisa juga membuatnya sendiri di rumah agar hasilnya lebih alami Yang keempat, saya menggunakan susu bubuk Susu bubuk ini saya menggunakan susu bubuk dan kau Kalian bisa juga menggantinya dengan susu yang lain Akan tetapi, saya lebih merekomendasikan ke kalian agar menggunakan susu bubuk dari dan kau ini Yang kelima yaitu vitamin E Kalian bisa menggunakan vitamin E merek apapun Disini saya menggunakan merek Natur A Caranya yang pertama, kalian siapkan wadah dan sendok untuk mengaduk lulur yang akan kita racik Caranya, tambahkan lulur secukupnya Maaf ya, lulurnya sudah mau habis Karena aku sudah sering Ngeracik lulur seperti ini Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Kemudian tambahkan secukupnya air mawar Aduk-aduk hingga menjadi pasta Terima kasih telah menonton Kemudian jika sudah tercampur rapat Kita bisa tambahkan vitamin E Ini vitamin E-nya sudah saya tusuk ya Kemudian aduk lagi Agar vitamin E-nya tercampur Dengan lulur yang sudah kita buat tadi Kemudian masukkan lulurnya di dalam wadah dan simpan di dalam kulkas Lulur ini awet kurang lebih 1 bulan Dan sisanya Oleskan di tangan Kemudian diamkan 2-3 menit Sehingga lulur sedikit mengering Dan gosok-gosok Kemudian bilas dengan air hingga bersih Terima kasih telah menonton